Usai melepas penat dengan berpelesir ke Pulau Wakatobi beberapa hari lalu, Atika justru mendapatkan kejutan yang luar biasa. Pasalnya, tanpa diduga Atika didapuk menjadi ikon produk kecantikan, menggantikan Luna Maya yang tengah terkena kasus Asusila. Meski Atika harus bekerja keras, memperbaiki image ikon sebelumnya yang telah tercoreng, namun ia tak merasa terbebani. Di sini saya bukan sebagai pengganti dari brand ambasador yang sebelumnya, sebelum saya. Jadi tidak ada sama sekali beban apapun di saya, kecuali ya kalau pertanyaannya yang tadi itu, saya tidak bisa menjawab ya karena memang apa yang diminta kepada saya oleh itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat masuk akal dan sangat positif buat saya, baik buat saya pribadi dan juga untuk karir saya. Tetapi ada yang terjadi pada Luna yang membuat Atika jadi punya peluang. Dan nobody know bahwa itu akhirnya Atika, bisa saja bintang yang lain. Kasus yang telah membelit Luna dan mencampakkan dirinya dalam posisi sulit, rupanya menjadikan pelajaran berharga bagi Atika kedepannya. Karena saat ini, Atika tengah menduduki posisi penting dalam karirnya. Buruk, gimana ya, satu hal yang saya upayakan terus dalam diri saya adalah ya jangan berbuat sesuatu yang tidak baik, gitu loh. Simple as that. Kalau misalnya pun namanya juga bencana atau apapun itu terjadi sama kita, ya kita harus bisa menghadapinya. Tapi ya one thing kalau tidak mau diberitakan yang tidak baik, ya jangan berbuat yang tidak baik. Terima kasih. Terima kasih.